kok korbannya ya cewek Mas sebentar-sebentar ini sampe telepon saya rekam loh ini sampe telepon saya rekam saya rekam saya rekam saya rekam saya naikkan ke YouTube loh ini 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 piye nih sampe yang cowok terus itu cowok yang bohongin cowok gimana ini bingung aku temennya Mas mbaknya ya gitu kalau di situasi situasi begitu kan walaupun Mas nge-freeze gitu ya Mas bingung ya always dari semalaman gitu tak tak bantu piye pikirin gitu cari bantuan ke siapa-siapa gitu ya ini cinta segitiga bupi ini kok bingung nggak ada cinta segitiga Mas nah nah sampe ini sampe mana sampe di Indonesia atau di Hongkong di Indonesia jangan-jangan sampe nanti laki-lakinya ini aku penasaran ini karena cuma suaranya beda aku kan sudah kirim suaranya tuh ya terus sampe apanya adiknya kakaknya apanya teman-teman dekat Mas terus sampe dicurhati begitu terus direkam ya atau masnya lebih prefer ngomong langsung sama mbaknya ya soalnya kan memang begitu ya kalau kalau ngomong dengan pihak ketiga itu sampe tahu sendiri kan aku nggak mau menjadi orang yang menginformasikan tapi bukan pihaknya yang langsung yang bercerita tapi pihak kedua ketiga itu bumbunya kan lebih mantep gitu loh Mas sorry ya aku aku laki-laki aku pakai logika soalnya aku kalau ngomong aku nggak mau perasaan terus aku juga bukan orang yang mau mencari viral sekali lagi aku sampaikan tapi aku lebih cenderung kalian punya masalah aku mencoba untuk berdiskusi masalahnya kalian bukan malah menambah ruwet masalahnya kan kayak gitu tuh ya benar Mas nah setelah saya amati tadi eh apa namanya eh apa namanya chatnya tadi voice chatnya loh nih cowok loh yang nelpon juga cowok jadi aku langsung bingung kan langsung ya tahu sendiri kan sampein aku nggak nggak mau jadi kontenku ini jadi bahan untuk yang satunya nanti nggak terima yang kalau 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 masalah love scam itu sebenarnya gampang Mas kalau dia Mas jadi kalau love scam itu so simple aja kalau kita nggak dapat identitasnya dia KTP apa semuanya atau kadang-kadang KTP itu juga nilintut dia mau nyebar itu nyebarnya kemana nyebar itu hanya V hanya apa namanya WhatsApp group hanya WhatsApp WhatsApp kalau si scammer itu nggak punya nomor WhatsAppnya saudaranya temen-temen temen-temennya kita itu enggak ada masalah gitu loh jadi kalau dia nyebar sampai ke YouTube ke Facebook diban otomatis karena tidak senonoh itu senjata para scammer nah ini aku ngomong secara secara normatif aja aku nggak ngomong ngomong kasusnya ini ini bahas kasus general tentang bagaimana scammer cara kerja jadi cara kerja mereka hanya cuman di bagian pengancaman aja kalau ataupun dia mau sebar dan apapun mau disebar kemana kalau fotonya itu telanjang fotonya itu mandi fotonya ketengah badan kelihatan payudaranya atau apapun itu jelas ke Ben mau ke Facebook mau ke YouTube ke Ben sosial media semuanya pinter tahu algoritmanya paham jadi enggak perlu dikhawatirkan blokir enggak usah di di apa namanya tanggepi dia pusing sendiri nanti mumet semakin ditanggepi semakin ditanggepi otak kitanya yang semakin kacau saya enggak mau menyalahkan dari pihak mbaknya yang sudah terlanjur video call-an dengan membuka kamera loh ya saya enggak karena memang terkadang jadi orang itu hipnoterapi atau hipnotis itu memang bisa berbagai macam cara namanya scammer itu 24 hour ngasih atensi atau perhatiannya nah sekarang sama mau nanya apa sekarang kita nggak usah bahas kasusnya mbak itu saya sama bahas scammer itu bagaimana itu lebih enak jadi biar nggak ngomongin orang kalau kasusnya sudah nyebar sampai keluarga saudara itu gimana nggak ada masalah kalau menurutku gini loh kalau kita menyesali sesuatu dan merenungi ya kan menyesali itu udah terjadi kan diakui aja kita salah sudah selesai keluarga juga akan membela kita nggak membela orang kan yusing sabar yonduk pasti kayak gitu bu sepurane makanya kalian sebagai harusnya ngomong makanya kalian sebagai pihak keluarga bisa nggak memberikan perhatian yang lebih ke saya sehingga saya tidak mencari perhatian di tempat yang lain ngomongnya kan tinggal gitu kita sudah ketimpa tangga ini ya kan kita sudah jatuh terus ketimpa tangga pula terus kita mau ngapa ya menyembuhkan luka kita sendiri dengan cara ya sudah bilang aja ke pihak-pihak yang keluarga ya kalian malu-malu ya karena memang orang Indonesia itu budaya malunya tinggi tapi giliran sama garangan sama laki-laki kok nggak ada malunya ya kan repot oh nggak ada masalah menurut saya 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 kalau bicara sama mbaknya atau siapapun korban scammer saya cuman bilang sesuatu itu sudah terjadi terus mau di apa mau dilaporkan ke polisi kalian punya data si scammer tadi nggak ada nomor teleponnya nggak ada KTP nya nggak ada identitasnya komplit nggak namanya juga scammer pasti akan menyembunyikan bahkan dia akan memfitnah orang lain dengan memberikan dokumen yang palsu identitas yang palsu yang bukan punya dia tapi punya orang lain kan bisa juga menjebak seperti itu nah ini harus berhati-hati karena penipuan-penipuan scammer ini kembali lagi berkedok cinta ini apalagi ini sudah sudah banyak banyak pakar-pakar banyak apa namanya seminar-seminar membahas love scammer kriminal-kriminal love scammer itu karena memang kenapa masalahnya karena kita nggak pernah diperhatikan diperhatikan jadi seperti itu kalau sudah terjadi ya sudah kamu mau sebar-sebar aja lu so simple sebarkan mau keluarga kamu sebar aja kamu nggak bakalan dapat uang sepeser pun dari saya kalau kita berbicaranya sama yang ngancem kayak gitu ngejipar tuh scammer jipar terus percaya deh kamu mau nyebarin ini ini ya sok sebar sana emang dengan kamu nyebar kamu dapat duit kan gitu bila perlu kalau kita deket dengan keluarga bilangin aja ada orang yang kurang kerjaan mau nyebar nyebar foto saya editan mukanya di edit muka saya walaupun beneran lu ya ngomong aja kayak gitu keluarga lebih percaya dia apa kita cerdas menanggapinya gitu loh mas jaman sekarang kan jaman AI bilang aja ke keluarga itu sekarang kan teknologi pada canggih pak mak bulek pak le om tante gitu bisa-bisanya aja orang mau meras mukanya dikasih muka saya gitu kan nomor teleponnya diganti nomor telepon saya ya kurang-kurang kerjaannya orang-orang yang mau cari uang dengan cara yang gampang so simple lah sesederhana itu loh jawab kalau sammen bilang ke saya lesamen gak ngerasain nah apa perlu dibalik kehidupan saya dibalik ke kehidupannya mbak E kan gak mungkin juga tau bener gak kita tanggapi dengan lebih terdas dan lebih keren orang mau cari duit itu macem-macem caranya pak buk tante om pak le bulek bapak ibu mak pak editan mukanya itu coba kalau perhatikan aja editannya biasanya kalau love scam yang kayak kayak gitu kan agak setengah-setengah ngeblur tuh gambarnya gak terlalu jelas-jelas amat yang penting dia dapet telanjang kan kayak gitu tuh pikirannya dapet mudah ya kalau saya gak main mas karuan kalau mau nipu yang banyak itu ngehack ngehack bang bobol bang bobol datanya polisi lah itu itu baru kejahatan yang pinter namanya kalau cuman kayak gini mah mereka kayak jazz kayak pet kalau yang kayak gini kalau aku kalau aku loh ya nanti sampekan ke mbaknya kalau dia gak yakin lagi suruh nonton konten saya tapi ini kayaknya sistematis ya mas soalnya orangnya juga ngaku pernah nipu yang tkw di singapur yang dimana gitu ya dan dia ini dia sistem gitu maksudnya bersistem gitu kerjanya hari ini lima besok sepuluh besok carin aku lima puluh gitu ya nah iya sampe sampai titik ini ya kalau ada bukti transfernya ya udah di transfer transfer aja lima puluh kan ada nomor-nomor rekening kalau memang mau dikasuskan loh ya pancing aja lima puluh kalau mau dikasuskan tuh pengalamannya selama ini gimana sih mas ya sampe harus pegang data datanya dia kalau sampe mau ya sampe ke kalau tidak punya identitasnya tapi ada nomor yang dikirim transferan nah pihak polisi harus datengin bank nah kalau yang ngasusin yang selama ini yang kemarin viral rame itu ya garangan yang sampai hamil yang itu sampe dihamilin nah kita bisa membuktikan semuanya bahwa dia itu di Korea semua korbannya harus lapor lebih dari sepuluh bisa kita tangkep tapi kalau cuma satu atau dua ya gak kuat buktinya kalau kemarin terbukti yang lapor sekitar 17 orang langsung ditangkep sama polda di Jawa Timur langsung gak ada masalah soalnya nanti ya kembali lagi mas kita ya kita gak ngerti ya sistem di Indonesia tapi intinya pengacara kita gerak ada laporan ada BAP dan semuanya ditulis secara tertulis dilaporkan ke kantor lembaga pengacara pengacaranya bergerak nyari polisi investigasi data posisi dimana tangkep kelar publish tertangkepnya juga dipublish nah kalau dia punya duit ya tau sendiri kan hukum di Indonesia kayak gimana sih ya kasih duit yang nangkep juga lumayan bisa dapat tapi intinya kan ya sudah ada efek jera buat dia kalau dia mau bayar atas kebebasannya dia kan pastinya lebih tinggi jadi kalau menurut Mas Sandro kalau single case gitu ya lebih baik let it go gitu ya yang pertama itu kalau dia kalau dia mau mau mengikhlaskan ya kalau gak mau mengikhlaskan ganti balik kerjain nomor rekeningnya kemana atau aku mau aku punyanya duit case aja bagaimana pancing aja kiki gitu ini case ada 5 juta atau 10 juta tolong please jangan disebar kamu mau ketemu dimana saudaraku ada di Madiun gini-gini udah ready case gitu aja gak mungkin dia berani dia berani ya gebuki selesai bener gak tantang aja scammer itu kalau ditantang takut scammer itu berani nantang karena kitanya yang takut jadi yang harus dibetulkan ada rasa takutnya dulu tantang aja eh kamu dimana kos BB Indonesia Madiun Surabaya Kediri saya ada 10 juta mau ambil di alamat ini-ini-ini silahkan please silahkan mau ambil tantangin aja gitu ngeper-ngeper iya ini karena dari awal kalau yang mbaknya yang nyangkut gini dari awal sudah jiper sudah kalah mental ya mereka udah di atas angin ya mas ya iya no ya memang tujuannya scammer itu memporak pondakan memporak porakan porak memporak porandakan cara berpikir kita nalar kita logika kita itu diporak poranda dulu dibikin takut yang pertama dibikin seneng dibikin nyaman terus akhirnya ngeluarin semuanya ya kan makanya ketika tiba-tiba orang bikin nyaman hati-hati harusnya alarmnya harus bunyi karena yang ditonton drama Korea gak nonton konten saya jadi kayak gitu masih iya iya ya jadi kita sembuhkan sikisnya dia dulu kita ajak berbicara logika dulu dia bentar mbak jadi jadi kalau logikanya dia sudah main oh iya iya kita sadarkan kita bangunkan dia dari hal-hal yang sudah mempengaruhi dia kemarin sudah mau sebar-sebar aja mana ada sekarang tersebar di facebook di youtube atau di tiktok ya kebenet semua itu kalau model-model telanjang kalau temen ditonton ya gak apa-apa tonton aja anggap aja gak kenal kan gitu aja toh gak lewat itu simple loh sudah terjadi mau ngapain kita mau ngelaporin polisi tambah e-vote nya lebih gede ya pas lewat aja lewatkan sok silahkan sok mau kemana mau bagaimana silahkan silahkan kalian mau seperti apa gak akan ada sepeserpun uang yang akan masuk ke rekening kalian kalau perlu dimaki-maki bangsat anjing babi gitu njiper dia mundur dia oh udah gak bisa ini udah gak kena gak bisa kita mintain duitnya pasti dia kayak gitu mundur halus mundur teratur kalau gak percaya coba ya iya bener kalau mbaknya masih gak yakin nonton konten ini kalau gak yakin suruh telepon saya biar lebih kuat dan strong makasih ya sehat selalu ya sehat selalu oke yuk matur sembah mun yuk bye 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 oke oke teman-teman love scammer temannya ya sudah dikirim ya gak tau dia scammernya sendiri apa enggak kalau dia scammernya sendiri ya sudah lah gak apa-apa tak gas pisang kan jadi karena mbaknya gak cerita sama saya cuma voice call voice call aja di voice recorder nah saya gak akan naikkan voice recorder nya oke ini sudah ada yang mau datang ke rumah mohon maaf tak tutup dulu channel kontennya keep stay tune hati-hati dan waspada love scammer see you bye 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 bye